Bakti Sosial Jarum Foundation dan Miklev yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menggelar event akbar bertajuk Miklev Festival Keluarga Sehat 2024 diadakan di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus. Hal ini merupakan bukti nyata Bakti Sosial Jarum Foundation dan Miklev terhadap tumbuh kembang anak opaya pencegahan stunting. Dalam ajang Miklev Festival Keluarga Sehat 2024 di Alun-Alun Simpang Tujuh Kudus ini sekaligus menjadi bentuk ajakan kepada seluruh elemen masyarakat Kudus agar bersama-sama berperan mencegah bahaya stunting. Festival ini terbuka dan dihadiri ribuan warga dimulai dari kategori remaja putri, pasangan usia subur, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga ibu balita. Penjabat Bupati Kudus Muhammad Hasan Habibi menuturkan peran masyarakat khususnya orang tua sangat krusial mencegah stunting. Sebagai faktor penentu kesehatan anak-anak, para orang tua hendaknya memiliki pengetahuan yang cakep tentang makanan bergisi, cara pengolahan, hingga aturan makannya. Dengan Mikle Festival Keluarga Sehat dapat menjadi sarana edukasi yang tepat untuk menjangkau masyarakat, khususnya para orang tua. Sementara itu, Deputi Program Direktur Bakti Sosial Jarum Foundation Ahmad Budiarto mengatakan, iselenggarakannya Mikle Festival Keluarga Sehat 2024 merupakan salah satu cara untuk meningkatkan dan memperluas kesadaran tentang pencegahan stunting. Lewat kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat diberikan edukasi, penanganan, dan pencegahan stunting agar semakin waspada terhadap bahaya gisi buruk. Jadi ini kayak life cycle gitu ya, bagaimana kita kemudian mengkreasi sebuah keluarga yang sehat harapannya dengan terukur mulai dari proses dia sebelum nikah sampai kemudian dia memiliki anak, sampai kemudian dia berkembang remaja. Dan nanti kalau remaja kan dia siap menikah lagi kalau sudah di atasnya remaja. Nah ini saya kira sebuah showcase yang luar biasa yang diorkestrasi teman-teman Mikle, kemudian ada jarum foundation, ada teman-teman dari Dinas Kesehatan juga, dan semua stakeholder yang terlibat. Sehingga kita bisa membayangkan, terutama masyarakat putus, sekaligus mempersiapkan. Tidak cuma membayangkan, sekaligus mempersiapkan, kalau saya akan membentuk sebuah keluarga yang sehat ini, seperti apa. Ini sudah nanti kelihatan di sebelah dalam ini, di ruangan ini, akan tergambar semua prosesnya. Amil sampai dengan kemarin itu kita sudah menangani sekitar 5.476 ibu amil. Artinya mereka yang sudah menyatakan amil, kemudian kita pantau terus setiap bulannya, dijaga supaya perkembangan dan pertumbuhan janin dan ibunya juga baik. Kemudian setelah mereka melahirkan, juga badutanya, bawah anak-anak 2 tahun, itu sudah sekitar 8.339 anak, yang kita pantau setiap bulan supaya mereka tidak jatuh ke stunting. Usahanya seperti itu. Jadi tiap bulan diperiksa, kemudian kalau dikasih vitamin, dikasih makanan-makanan bergisi, untuk dijagain seperti itu. Kemudian yang penting lagi adalah setelah ibu-ibu ini melahirkan, adalah periode untuk asli eksklusif. Karena anak-anak itu, kalau tidak mendapatkan asli eksklusif, nanti perkembaran intelijensiannya, itu akan terkurang, termasuk juga daya tahan terhadap penyakit-penyakit. Budi Harto menambahkan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga stunting, yakni stimulasi, deteksi, intervensi dini tumbuh kembang. Ini adalah pembinaan tumbuh kembang di masa 5 tahun pertama kehidupan anak. SDI-DTK adalah tindakan memantau pertumbuhan balita agar berkembang secara optimal. Dari Kudus, Mas Rukin, Sipanglima TV melaporkan.